kekurangan dan kelebihan ketika memahir secara langsung datang ke tempat alamat praktek saya nah untuk anda yang mau datang ke kantor untuk pemahiran secara langsung sebaiknya tonton video ini terlebih dahulu sebagai pertimbangan apakah memahir langsung atau jarak jauh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua amin amin ya nah sebagian dari anda mungkin sudah tahu ya bahwa pemahiran itu bisa dilakukan dengan cara memahir secara jarak jauh ya via transfer atau media yang lainnya dan memahir secara langsung bisa datang ke kantor kami secara langsung kepada depokan kami atau ketika saya melakukan praktek di luar kota itu juga bisa nah kedua cara ini itu sebenarnya tidak ada bedanya ya secara energi benda bertuah ya sekalipun anda itu memahir secara jarak jauh dan untuk barangnya itu dikirim melewati laut pun itu tidak masalah nah di video ini ya yang saya bahas itu adalah kekurangan dan kelebihan ya ketika anda memahir secara langsung datang ke kantor kami atau ke tempat kami nah langsung saja untuk yang saya bahas dahulu itu adalah kekurangannya ya ya untuk kekurangannya yang pertama itu adalah menyita waktu tenaga serta biaya ya minimal anda itu pasti harus meluangkan waktu sehari lah nah untuk tenaga itu pasti ya sedikit banyak itu melelahkan apalagi yang dari luar pulau dan belum lagi masalah biaya ya tentu semakin jauh ya jarak anda biaya anda itu akan semakin mahal juga nah untuk kekurangan yang kedua itu adalah resiko virus ya karena mengingat video ini saya buat saat ya terjadi pandemi covid-19 lah jadi sangat beresiko lah ketika anda itu melakukan perjalanan keluar kota atau ke kantor kami dan resiko ini bisa kepada anda juga dan bisa kepada saya sendiri ya mengingat nanti anda juga ketemu dengan saya kan seperti itu nah jadi untuk sekarang dalam menerima tamu ya protokol kesehatan juga kami terapkan lah untuk tamu saya dan semoga pandemi ini segera selesai lalu untuk kekurangan yang ketiga itu adalah jika tidak menggunakan down payment atau uang tanda jadi nah ya benda itu tidak bisa dibawa pulang atau ya bisa dibawa pulang tapi belum bisa digunakan paham ya nah hal ini disebabkan karena benda bertuahnya itu tentu belum saya ritualkan atau kalau anda mau menunggu satu malam ya benda yang anda maher ya boleh dibawa pulang nah setelah kekurangan yang sudah saya jelaskan tadi selanjutnya tentu ada kelebihannya nah kelebihan yang pertama itu adalah konsultasi secara gratis dengan saya dan bisa bertatap muka secara langsung anda bisa bertanya dan ya mendapat langsung mendapat jawaban secara langsung ya tanpa harus menunggu seperti anda konsultasi jarak jauh via telepon via WA yang harus menunggu jawaban dari saya nah ya bisa langsung bertatap muka dengan saya gitu ya lalu yang kedua anda akan mendapatkan cendera mata itu berupa media untuk ruat secara gratis nah itu bisa berupa garam ruat minyak ataupun dupa sesuai dengan headset anda ya kurang lebihnya seperti itu penjelasan saya ya untuk mengenai kekurangan dan kelebihan ya ketika memahar secara langsung datang ke alamat praktek saya nah semoga bermanfaat untuk anda semua sampai jumpa di video selanjutnya nah jika ada yang ingin ditanyakan atau anda ingin berkonsultasi moga silakan anda bisa menghubungi saya secara langsung atau menghubungi dengan mas Adi asisten saya untuk nomor kontaknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini nah terima kasih sampai jumpa di kesempatan selanjutnya saya baru mduri pamit undur du walauhi maafi gilaq umid tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallam ala sahibinah muhmad wa ala alai sahibinah muhmad Allahu yakarim Alhamdulillah selamat menikmati